Intro Halo Sobat Kampus, gimana kabarnya setelah liburan kemarin? Pastinya sehat dong ya? Nah, karena kita udah mulai ngampus lagi dan udah mulai ketemu dosen lagi Jadi, ngobrol-ngobrol bareng dosen akhirnya balik lagi dong Bersama aku Vidya yang akan menemani Sobat Kampus beberapa menit ke depan Dimana lagi kalau bukan di Backstage Dosen Oke, di episode kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu dosen kita Yang juga merupakan Wakil Dekan Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wah, bintang tamu kita hari ini udah keren banget nih Jadi Sobat Kampus harus nebaknya juga keren nih Penasaran gak sih siapa? Daripada penasaran, gak salah mama langsung aja kita sambut Ini dia Ibu Dr. Rahmi Winansi, MSI Halo Ibu Selamat siang Ibu Kenalin aku Vidya Ibu sebagai host disini yang akan nemenin Ibu di Backstage Dosen kali ini Sebelumnya gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Padat sibuk Padat sibuk ya Ibu? Tadi sebelumnya dari mana Ibu? KDMI 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 ada lomba debat mahasiswa Indonesia kan Se-Indonesia di kita Kemudian di Derapat Akademik Direkturat Lanjut aja dua sesi Ya, gitu kan sih sibuk banget ya Ibu ya hari ini Nah, buat Sobat Kampus yang nebaknya udah bener nih Seratus buat kalian Oke, Sobat Kampus pasti udah penasaran banget kan Aku bakalan ngobrolin apa aja nih sama Ibu Rahmi Nah, di segmen kali ini aku bakalan tuntasin semua ketepoan dan penasaran Sobat Kampus Bersama Ibu Rahmi Oke Oke, jadi udah banyak banget nih pertanyaan yang diberikan dari Sobat Kampus Terus nih ya Ibu ya Terus pada kepo banget nih Ibu sama sosok Ibu Rahmi itu seperti apa Nah, jadi kita bakalan luntasin di segmen kali ini Yaitu segmen Ngabsen Ngobrol Asik Bareng Dosen Luar biasa Nah, jadi aku mau nanya nih Ibu ke Ibu sebelumnya Sebelumnya Ibu menjadi dosen ini kan pasti kuliah dulu ya Ibu ya Terus seperti kita juga kan menjadi mahasiswa ya Ibu ya Nah, aku mau nanya nih Ibu apa sih perbedaan pada mahasiswa pada generasi sekarang di era Gen Z ini dibandingkan dengan mahasiswa Ibu pada masa kuliah zaman dulu gitu Iya Kuliah Proses kuliahnya sama saja Teknologi ya yang dibedakan itu Ekspresi gitu ya Yang kita bisa lihat kalau yang dulu itu ke dosen gitu ya Pasti hati-hati banget kita menghitung gitu kalau mau ngomong apa Terus sekarang lebih ekspresif anak-anak sekarang itu lebih bebas dan buka Kadang kebablasan juga gitu Iya, iya Jadi kalau kita kontrol gitu Ternyata gak begitu ngomongnya harus begini Kayaknya kalau di administrasi kan perlu ada benda dan sebagainya bagaimana cara kita bicara dengan benda dan sebagainya itu itu menjadi panduan penting untuk anak-anak sekarang ini Karena ya terbuka gitu ya mereka tuh apa maunya dia ngomong itulah dia ngomongin gitu kan Walaupun tidak sedikit juga yang hati-hati gitu ya santun banyak Jadi kita sangat takut gitu sama dosen tuh ya Iya bener-bener Tapi kalau sekarang gimana gue Ternyata nilainya dia takutnya minta ampun gitu Kalau sekarang bebas banget anak-anak gitu Jadi bagus kalau menurut saya sih ya terbuka ya Dan memang kondisinya sekarang memang seperti itulah kali ya Dan dosen harus siap juga gitu menerima sikap anak-anak yang kadang aneh-aneh gitu Karena udah beda ya bu, perbedaan zamannya udah ya bu Oke jadi yang membedakan ya mungkin itulah ya Jadi pergaulan juga mungkin akan berbeda dengan dulu dengan sekarang Kalau dulu orang apa anak orang tua takut-takut Sekarang udah siap baru ijiin gitu Iya bener lagi ya bener banget ibu Iya ijiin gitu Iya Jadi itu juga ekspres sih anak-anak sekarang dibandingkan yang lalu ya Iya Nah ibu kan sekarang sudah menjadi dosen ya bu ya Nah sebelum ibu menjadi dosen tuh ada cita-cita nggak sih bu selain menjadi dosen gitu Oke cita-cita memang nggak jadi dosen Saya takut sama mahasiswa Kok takut lu kenapa bu Takut Ya karena mahasiswa itu kan ya tadi ya Saya ekspresi kritis dan sebagainya itu yang kadang yang kadang membuat saya harus berpikir banyak gitu ya Tapi ya itulah dinamika kehidupan gitu ya Dinamika komunikasi apalagi sekarang memang sangat kita pahami betul gitu sehingga ya alatnya komunikasi apapun itu Nah dulu saya cita-cita itu jadi rumah institusi Karena sempet ngelamar ke PEMDA Ngelamar ke ASRA juga sempet Ngelamar ke BUMN tuh pernah gitu ya Tapi ternyata mentoknya di pendidikan Mungkin kan negara-negara itu ya Hidup saya itu kan saya dikasih makan dari hasil guru Iya Karena mamah itu nggak jari-jari guru Jadi ada guru yang konsultan lingkungan Jadi guru juga kan sepertinya gitu ya Dia memberikan ceramah pencerahan seperti itu Guru pertanian Iya Penyuluh pertanian ada juga gitu Guru kecantikan ya Penyuluh juga gitu Jadi semuanya guru ya Ya itu tadi Ini ya sudah saya nikmati saya syukuri gitu Dengan situasi yang ada sekarang dan ternyata asik Ternyata asik ya Bu ya Ketemu dengan mahasiswa Sangat muda Iya jadi ketawa-ketawa terus kan Kok ketemu banyak orang ketemu orang baru Betul-betul Nah berarti akhirnya memilih menjadi dosen ya Bu ya Ya sekarang dengan kondisi sekarang ini mau tidak mau harus saya cintai Iya Sejak tahun 96 saya mungkin Nah itu ada alasan tersendiri nggak sih Bu Kenapa Ibu mau memilih dosen Dan aku juga mau tahu nih Bu Ada nggak sih Bu satu cerita yang berkesan banget nih Bu Yang sampai sekarang masih diingat gitu sama Ibu Ya perjalanan jadi dosen sebenarnya Ngalir saja gitu ya dan saya harus mencintai apa yang sudah menjadi takdir ya Takdir Allah sekarang ini bahwa saya sudah harus jadi dosen sekarang ini dan saya jalan itu semua dengan 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 syukur dengan rasa syukur lah gitu ya Apalagi terjalan sekarang udah udah Tidak Allah kuatkan dengan PNS dan sebagainya itu yang ini buat saya menjadi semakin mapan gitu ya Alhamdulillah itu jadi sudah gitu ya Dan kesannya kalau sudah bertemu dengan mahasiswa itu memang ini ya Beragam gitu Bu Apalagi saya mungkin udah termas Jadi dianggapnya Ibu gitu Iya bener Bu Saya nyaman dengan pengakuan itu gitu Jadi itu yang sekarang yang membuat saya kangen gitu ketemu mahasiswa Apalagi saya nasional udah jadi alumni itu Gimana gitu ke saya itu jadi Alhamdulillah Jadi dengan ya saya kan diberi anak satu kemudian Alhamdulillah Di usia 16 tahun kemudian tahun yang lalu Nanti tanggal 24 September itu Jadi semakin ke sini semakin terasa bahwa anak saya banget Iya itu jadi ada Berpulang terus tergantikan Iya digantikan sama yang lebih banyak gitu ya Bu ya Lebih banyak lebih beragam Itu yang membuat saya jadi semakin berpikir Oh bahwa saya mencintai mahasiswa saya Sayang sama mahasiswa saya ya Karena saya gak lama gitu ya mengasuh anak saya Hmm Jadi ini tergantikan yang banyak anak-anak saya Gitu ya Bu Tapi ada ini tiba satu cerita gitu dari mahasiswa yang unik gitu Apa gitu Bu Apa ya Bu Namanya kalau mahasiswa sih kayak gitu-gitu aja sih ya Maksudnya saya sangat dekat dengan mahasiswa Iya Saya sayang sama mahasiswa ya gitu Jadi semuanya sama gitu Semuanya sama ya gitu ya Ini kalau udah ketemu alumni itu yang kadang membuat saya Oh ternyata gitu ya Mereka gak melupakan saya Enggak melupakan itu Jadi kalau ketemu itu ekspresif gitu alumni pun juga gitu Jadi Alhamdulillah Terus saya syukur itu Nah tadi kan banyak dari mahasiswa yang menganggap Ibu sebagai Ibu nih ya Bu ya Terus juga kita kan tadi kan udah ngomongin masa Ibu di kuliah Dan sekarang udah menjadi dosen Nah Ibu Ibu sendiri tau gak Bu Kalau Ibu dipanggil dengan nama panggilan Bunda Dari atau Bundanya Ikom Iya Nah aku mau tau nih Ibu tanggapan Ibu terkait nama panggilan tersebut Dan kenapa sih Ibu bisa dipanggil Bunda Dari atau Bunda Ikom Iya mungkin karena saya paling tua diantara teman-teman dosen Iya Satu itu Kemudian eh Sejak Ikom berdiri Ya saya sudah ada di Prodi gitu ya kan Setelah eranya Pak Jais dan Bunda Dari kan hari itu Jadi Saya kan udah harus Apa namanya Bimbingan mahasiswa Itu udah Ya harus total gitu ya Yang saya rasakan itu Tapi kemudian sampai ini disebut Bunda Dari Ibunya Ya Bunda Ikom Ya Bunda Ikom Terima kasih banyak gitu Ya Bunda Itu menjadi melekat Apa yang saya lakukan itu memang betul-betul Eh Dirasakan ya semata-mata hanya untuk Memberikan pelayanan terbaik sih Sebenarnya ke mahasiswa itu Jadi kalau saya Saya berusaha untuk Memudahkan apa yang Sekiranya mahasiswa alami gitu ya Memberikan solusi dan sebagainya Itu saja sih yang pernah Saya lakukan Sampai-sampai disebut Bunda Dari itu Luar biasa buat saya Iya Mudah-mudahan jadi Apa ya namanya Kesan yang baik aja Ke mahasiswa gitu ya Apa yang saya lakukan Menjadi Apa ya Positif gitu ya Iya iya Karena saya Di luar Ya walaupun di luar ekspresasi Ya itulah gitu Tapi apa yang saya lakukan Saya kerjakan Saya hanya orientasi bekerja gitu ya Mata-mata Ibadah gitu aja Jadi kalau akhirnya seperti itu Alhamdulillah Tapi kalau dari aku sendiri sih Emang melihat ibu itu sangat-sangat Ibu banget Jadi emang kalau panggilan Bunda Dari Atau Bundanya Ikom Itu emang cocok banget buat ibu Jadi kalau ada yang ngomong Bunda Dari, Bundanya Ikom Wah langsung terlintas di otak saya Berahmi gitu Mudah-mudahan Sesuai dengan apa yang diharapkan Masiswa semua ya Iya Apa namanya Ya setidaknya Memberikan solusi terbaik untuk Proses menempuh studi gitu Iya Jadi kalau ada masalah yang agak sulit mengalami Apu diskusikan dengan kami Saya akan coba Mencari jalan yang lain Dengan teman-teman yang lain juga Untuk mencari jalan keluar dari Apa yang gak lama oleh mahasiswa yang selama ini Begitu aja sih saya sih Seperti biasa pada umumnya aja ya ibu Gimana gitu ya ibu ya Ya itulah Nah tadi kan ngomongin di kuliahan nih ya ibu ya Nah aku pengen ngobrolin masalah kayak Keseharian ibu gitu bu Nah kalau ibu sendiri nih Kalau misalkan lagi di masa-masa liburan Atau ibu lagi merasa suntuk gitu bu Perkuliahan atau lagi suntuk menjadi dosen Biasanya ibu itu liburan kah Atau stay at home di rumah gitu Kayak quality time bareng keluarga gitu bu Kalau misalkan ibu biasanya liburan Nih ibu biasanya liburan kemana bu Iya oke Sebenarnya kalau soal liburan khusus itu jarang ya Iya Karena Saya terus terang aja pekerjaan saya itu banyak Didominasi dengan pekerjaan kampus gitu Waktu di Iya waktu adanya saya ibu juga ibu itu kapan disebutnya H1 itu untuk kiki gitu H1 itu waktu kiki gitu H1 itu waktu kiki gitu Jadi sempet protes anak tiga Karena aturitasikan merentak terus tuh Dari produk ke satu ke yang lain gitu Saya kalau udah diproduk itu udah mikirin akreditasi aja gitu Jadi selama sekian lama saya diproduk Lepas dari kegiatan akreditasi gitu Terimu saja gitu Kan memang Apa namanya Tidak pernah putus ya Kediatan pekerjaan itu Jadi Terkadang Libur pun juga megang pekerjaan Jadi kadang ibu kalau liburan suka kerja juga gitu ya bu Jadi liburan sambil kerja Karena gitu Karena ya Ya ingin Saya ingin mendapatkan hasil terbaik Walaupun lagi kerja tim juga gitu Jadi Ya itulah gitu Tapi Tetap sih ada porsi untuk libun Beberapa waktu Paling Waktu anak saya masih ada sih Mos Paling gitu ya Terus Apalagi ya Liburan khusus sih sebenernya gak terlalu ini juga Paling main-main kemana ya Ketaman gitu bu Ke kebun binatang gitu bu Anak saya masih kecil sih Paling ke Ke ini Alun-alun kan Memang ada bom-bom karan Seperti itu Anak saya masih kecil sih Sering tuh Oh sering kesitu Saya ngajak anak tuh Main ke tempat anak main gitu Ke Bom Apa namanya Oke ke apa Kemana ibu Ke main bom-bom karan atau Oh ke time zone gitu bu Nah kayak gitu lah Pokoknya kayak gitu Jadi Untuk Bermain ke luar Setempat main gitu Joli Kalau bareng-bareng sama Visip Oh iya Saya ajak anak saya Kayak gathering gitu Atau gimana bu Gataring Paling berenang Kalau itu juga berenang Anak saya kan seneng berenang gitu ya Ini banyak fokus ke Kemana anak saya mau berenang Tapi ibu pernah gak sih bu Keluar kota bersama keluarga gitu Kemana tuh Jogja paling ya Ke Jogja tuh bareng Keluarga Inti Keluarga Keluarga Kaka adik Itu lah Satu keluarga Nah itu ke Jogja Jogja kemana lagi ya Kalau paling jauh kemana ibu Ke Jogja Ke Jogja paling jauh Ke Jogja paling jauh Ke Jogja paling jauh Ke Jogja Ke Jogja ketem-tem-tem Pengen apa seri juga sih gitu ya Itu tapi gak ini juga kok gak intens harus Kapan gitu gak Ini liburan panjang gitu ya Sekaranya bisa kita pergi Ya tapi emang Wisata Jogja tuh emang banyak banget ya Bu ya jadi kayak emang kota yang wajib banget didatangi untuk liburan gitu ya Bu betul-betul nyaman atau nampak tilas papa masih ada kan hari itu papa itu ketemu mama di Jogja jadi nampak tilas mama nganterin papa intinya gitu sih sebenarnya ini masih langkah hari itu nampak tilas papa aja nah Bu ngomongin tadi kan udah ngomong-ngomongin liburan terus ngomong-ngomongin juga ibu kemana aja terus juga tadi ibu bilang katanya ibu juga pernah bekerja sambil liburan gitu ya Bu nah aku kepo banget nih Bu karena ibu kan suka bekerja sambil liburan ibu ada hobi gak sih Ibu hobi saya dulu tuh menyanyi menari dulu menari dengar lagi sekarang nyanyi masih jalan terus dia masak masaknya ya hobinya masak gitu kayak ibu saya enggak bener Bu hobinya masak masak lah gitu ya masak buat keluarga itu aja Bu kalau hobi memancing gitu ibu enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada sih cuma itu jadi ya kalau kerjaan-kerjaan itu kan bisa sambil kerja iya iya tapi tadi ibu bilang ibu itu hobinya menyanyi ya Bu ya nah pernah ikut lomba gitu enggak sih Ibu lomba menyanyi saya ikut lomba Pak Jais mungkin tuh ikut jadi saksi hidup saya lomba apa tuh Bu saya tuh sering ke TV ada lomba pilihanku nah lomba pilihanku XJ tuh berapa-berapa kali tuh walaupun gak bisa jadi juara juga jadi ada tiga jadi ada tiga jadi ada Indonesia ya nah itu kemudian ayo menyanyi nah ada itu kemudian terakhir itu latihan dengan ini irama keroncong satu kaset aduh kayaknya itu ini bukan jamannya aku ya Bu ya jadi ibu tahu itu apaan itu ibu lagu lagu keroncong berarti ibu emang udah lama banget kayak sering ikut lomba-lomba gitu ya Bu ya nah terakhir-terakhir ya sering kali disini diuntir tayi itu kan sudah ada lomba-lomba walaupun saya kurang termasuk ini lama menghafal lagu oke lanjut ibu ke topik kesukaan kalau ngomongin topik kesukaan pasti gak jauh-jauh dari makanan favorit ya Bu ya aku mau tahu nih Bu makanan favorit ibu apa nih Bu siapa tahu sobat kampus ada yang mau bawain sesuatu buat ibu gitu ke rumah siapa tahu boleh dikasih tahu mau makanan suka tapi kalau yang bangkitkan selera itu harus ada sambal ada ikan asin tumis kangkung malah udah enak sederhana ya Bu sederhana gitu ya berarti sobat kampus kalau mau datang aja gitu ya Bu ngeliwet gitu ke rumah ibu iya boleh-boleh dengan sayur asem gitu ya enak kan gak usah cari-cari makanan yang susah sederhana aja cuma ada sayur asem sabel gitu Bu ya gitu deh pokoknya makanya gampang gemuk kalau gampang gemuk juga Bu tandanya ibu bahagia Bu berarti kan harus disyukurikan iya benar banget Bu apapun walaupun ujian katanya berat iya syukur ya kena emang Allah punya ketetapan yang lain iya betul banget iya ketetapan Allah itu indah iya ada hikmah dibalik itu ya Bu ya iya di kampus nah dari sobat kampus ini banyak banget yang pengen tau nih Bu ada gak sih Bu fun fact gitu dari ibu sendiri yang orang-orang gak tau gitu Bu fakta menarik dari ibu yang orang-orang lain gak tau apa ya apa ya terus saya sih semua orang tau sih apa kayaknya gak ini deh saya gak ada yang disembunyiin juga ibu gak nyembunyiin apa-apa gitu ya Bu ya saya apa adanya gitu ya Bu ya rasanya gitu deh gak ada yang apa yang kau memang harus apa anak sekarang tuh peng oh iya 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 gitu kadang-kadang temen-temen itu namanya saya tuh pendiam tapi itu waktu yang harus bercanda bercanda juga iya ada waktu yang ketemu dengan temen-temen yang nge-click gitu yang bercanda ya haha ini udah rame tergantung orangnya ya Bu ya kalau saya kan emang-emang cocok banget gitu ya kan kita bisa mengeluarkan apa yang kita ini ya Bu yang gak orang lain lihat gitu berarti emang gak ada yang ditutupin gitu Bu ibu tuh seperti ini gitu iya apa adanya gitu rasanya begitu deh rasanya begitu deh gitu apa adanya oke udah terjawab semua nih ketepuan Sobat Kampus rasa penasarannya Sobat Kampus nih bersama Bu Rahmi terima kasih Bu Rahmi udah mau jawab-jawab pertanyaan dari kita dan udah mau cerita-cerita banyak banget nih sama kita eh tapi jangan sedih dulu nih Sobat Kampus karena di segmen selanjutnya kita bakalan seru-seruan bareng Bu Rahmi daripada kita nunggu lama ini kita mau ngapain aja langsung aja kita ke segmen Games Backstage dosen oke jadi kali ini kita bakalan main games tebak gambar bareng Bu Rahmi tapi sebelum itu aku mau jelasin dulu nih Bu cara mainnya seperti apa nah jadi cara mainnya itu nanti akan ditampilkan sebuah potongan gambar yang mana gambar tersebut ini merupakan dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi nah ibu pasti udah hafal banget nah nanti ibu tinggal sebutin aja siapakah orang dibalik foto tersebut gitu Bu oke nah buat Sobat Kampus juga bisa banget ikutan nih main game sebarang kita dengan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya langsung aja kita ke clue pertama ini dia clue pertama kita nah siapakah orang dibalik foto tersebut Bu nah siapa ya Bu Prof Sihab ya hmm Prof Sihab yakin gak Bu kayaknya iya ya hmm clue nya emang mungkin temen dekat ibu semua temen dekat saya iya semua temen dekat ya Bu oh Pak Jais padahal sebegannya Pak Jais Pak Jais bukan ya antar Pak Jais dan Prof Sihab nih ya kalau clue tambahan dari aku nih Bu cluenya adalah sekarang beliau sedang mengajar di mata kuliah komunikasi antar budaya di semester 3 ya Prof Sihab Prof Sihab yakin ibu yakin oke langsung aja kita cek nih Sobat Kampus jawabannya bener gak ya Prof Sihab nah nah kan bener loh jawabannya ya bener sebenernya jawabannya adalah Prof Sihab loh kok ibu bisa tahu sih Bu kelihatan ya Bu kelihatan karena hampir tiap hari saya ketemu Prof iya jadi jadi hafal ya Bu ya hafal dari mukanya seperti apa gitu ya Bu ya oke kita lanjut ke clue yang kedua nah siapakah orang dibalik foto tersebut kayaknya Bu Nanik deh hmm Bu Nanik bukan ya ibu siapa Bu Bu Nanik Bu Nanik clue tambahan dari aku beliau sedang mengajar di semesta 3 mata kuliah penelitian kualitatif iya bener Bu Bu Nanik Bu Nanik yakin ibu yakin oke langsung aja kita cek jawabannya bener apa enggak ya wah iya bener Bu Nanik ibu kawal banget ya Bu padahal cuma dilihat dari bibirnya doang lah Bu keren banget oke oke kita langsung lanjut nih ke clue selanjutnya wah makin seru ya main sama ibu nah ini siapa nih Bu Pak Darwis nih hmm Pak Darwis bukan ya ibu yakin nih Bu Pak Darwis iya oke langsung aja kita cek jawabannya sebat kampus bener enggak ya Pak Darwis nah bener bener banget ibu kelembangmu cuma dari mulutnya doang dari bibirnya doang langsung ketebak Bu bisa Bu nebak Pak Darwis ya Pak Darwis tuh udah kayak adik saya jadi emang Pak Darwis Pak Darwis tuh justru ibunya tuh seusia saya seusia saya karena Pak Darwis kan kayak emak emak dan lama juga kayak bareng-bareng Pak Darwis jadi emang Pak Darwis juga menganggap ibu sebagai ibu ya gitu ya Bu iya karena omahnya kan seusia saya gak jauh beda ya Kak Darwis oke kita langsung lanjut lagi nih Bu masih ada masih ada Bu masih ada kita langsung lanjut lagi cari kelemahan nih kayaknya nih ke clue selanjutnya nah ini dia Bu ini sih Pak Idy nih Pak Idy bukannya mau clue tambahan gak Bu gak bisa apa coba hmmm Kak Pro Deal Bu kok mau dikasih kita langsung cek aja nih coba ya bener gak ya Pak Idy ya Pak Idy oh iya bener iya keren banget hafal banget hafal banget sih Bu emang hari-hari emang udah sering ketemu jadi hafal ya Bu ya Alhamdulillah nah jadi saya kenal dekat ya kan saya terus terdekat hafal iya iya Bu jadi emang wajar sih kalau ibu emang tau banget gitu ya Bu ya ya gak pernah ada yang pernah gak tau juga hmmm mungkin ada aja Bu kalau emang dilihat dari matanya doang gitu Bu saya jadi kejadian gak kutin kalau itu Pak Idy gitu ternyata kata Ibu Pak Idy bener bener Ibu berarti ibu masih mau nih mauin lagi Bu boleh iya satu pertanyaan terakhir nih Bu kita tebak siapakah orang dibalik foto tersebut nah kalau ini kayaknya Bu Asri deh hmm Bu Asri gak ya Bu Asri bukan ya ibu yakin banget ibu Bu Asri iya deh kayaknya Bu Asri terlihat dari apanya Bu ya kan matanya dari matanya Bu Asri yakin ibu ada clue gak clue nya adalah Presiden Direktur Universitas TV Alhamdulillah bener bener deh Ibu yakin oke langsung aja kita cek Sobat Kampus jawabannya matanya kenal saya nah bener Bu Bu Asri ibu keren banget langsung kejawab gitu Bu 5 pertanyaan ini bener semua lagi jawabannya wah keren banget Bu jadi ini Sobat Kampus Ibu Rahmi ini emang udah hafal banget ya sama dosen-dosen ikom nih jadi kejawab semua pertanyaan keluarga baru kan keluarga baru padang kita lamanya lebih lama di kampus dibandingkan di rumah kan nah iya bener Bu bener Bu apalagi Ibu sebagai dosen ya jadi lamanya di kampus gitu hari-hari ketemunya juga ya sesama dosen ya Bu harus baik-baik sama dosen jadi saya mencari saudara lah bener Bu bener banget nah itu dia clue terakhir akhir dari games backstage dosen kali ini Bu wah keren banget udah jawab cuma pertanyaan bener semua lagi Bu gak nyangka loh aku kira ya Bu ada yang salah satu dikit gitu gak ada ternyata ya Bu emang Ibu udah hafal banget ya Bu ya nah kalau sobat kampus gimana nih jawabannya bener semua gak kayak Bu Rahmi masa kalah sih sama Bu Rahmi ya gak Bu harus bener semua dong kalau kalian apalagi nih mahasiswa ilmu komunikasi gitu ya harus hafal banget ya kan Bu betul-betul nah jadi aku sendiri mau ngecapin terima kasih kepada Ibu udah mau mencepatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan seru-seruan di program backstage dosen episode 3 kali ini Bu sebagai penutup nih Bu boleh Bu kasih pesan atau motivasi kepada sobat kampus yang udah mulai masukin perkuliahan nih Bu apalagi kemarin sempat liburan juga kan baik ya ya dengan perkuliahan sekarang ini mudah-mudahan semakin semangat gitu ya meniti menempuh studi dengan baik bahkan kalau putus tempat waktu gitu ya yang lama-lama betah di kampus kalau pun banyak kegiatan gitu ya kegiatan extra bisa kan setelah kuliah tapi orientasi tetap selesaikan studi dengan baik dengan prestasi yang luar biasa dengan keterampilan yang cukup manfaatkan fasilitas yang ada untuk apa namanya menyempurnakan gitu ya apa yang menjadi cita-cita nah saja sukses selalu untuk semuanya amin ya Allah jangan lupa sobat kamu ingat-ingat pesan dari Bu Rahmi ya selesaikan cepat studinya gitu ya jangan lama-lama oke terima kasih Bu Rahmi selamat datang terima kasih sama-sama nah itu dia segmen-segmen seru dari backstage dosen di episode tiga kali ini gimana seru banget kan dan sangat menginspirasi banget kan nah buat kalian jangan sampai ketinggalan episode-episode seru lainnya dan cerita-cerita lainnya bersama dosen yang lainnya juga di backstage dosen episode-episode lainnya dan jangan lupa follow sosial media Untirta TV jangan lupa follow Instagram, TikTok, Twitter Untirta TV di app Untirta underscore TV jangan lupa saktikan episode-episode episode lainnya backstage dosen tentunya di channel Youtube-nya Untirta TV aku Vidya pamit undur diri jangan lupa saktikan episode-episode backstage dosen lainnya aku pamit undur diri dan sampai jumpa di lain waktu Sobat Kampus selamat menikmati Sub indo by broth3rmax